Tadi dinamika sidang mengatakan bahwa menyisikan barang buktilah, ada istilah menyuruh menjual dan sebagainya. Kalau yang sesungguhnya itu baru rencana melakukan entrapment kepada target operasi menggunakan barang bukti yang telah disita oleh kejaksaan. Hukumnya bagaimana, Jenderal? Jadi barang bukti yang telah disita tidak dapat digunakan kembali untuk tugas penjebakan berikutnya. Betul teori itu, tetapi ini kan baru tataran rencana pinjam. Kalau yang mau meminjamkan itu tidak mengizinkan bagaimana pendapat ahli. Aturan tetap tidak boleh, Pak. Aturan tidak boleh, tetapi kan rencana meminjam. Kalau yang meminjamkan itu tidak meminjamkan, itu ketentuannya bagaimana menurut pendapat ahli. Ya kita harus kembali ke aturan, karena kita kalau melihat manusia kan repot. Aturannya memang tidak boleh. Baik. Walaupun masih rencananya, aturannya tidak boleh. Begitu? Baik. Yang lain. Kami lanjutkan dengan pertanyaan sehubungan dengan itu. Apakah Jenderal masih ingat asas legalitas bagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat ke-1 KUHP? Ingat sekali. Ingat. Bukannya ada satu unang orang yang bisa dihukum tanpa ada unang-unang kembang aturnya. Terima kasih. Beliau guru saya, Pak. Tentunya masih ingat beliau mengajarkan itu. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya. Terima kasih.